Salam Khaferim, nama saya adalah Andre Widodo, saya adalah seorang praktisi Mesianik Judaisme. Selain itu, saya juga adalah seorang murid, yaitu seorang Talmid, saya berani, dari Yeshifa Mesianik Judaisme terbesar di dunia, yaitu Yeshifat Sufu. Sekilas tentang Yeshifat Sufu, Yeshifat Sufu dipimbing oleh tiga orang Rabi Mesianik Yahudi, yaitu Rabi Itzhak Sapira dari Ahfad Amin Ministries, kemudian Rabi Yeheskel Italki dari Mesianik Sinagok, kehilat meleh Israel di Toronto, Kanada, dan Rabi Stephen Bernstein dari Mesianik Sinagok, Aidat Hadereh di Florida, Amerika Serikat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Parasat Hukat, yang diambil dari Bamitbar atau Bilangan 19, Ayat 1 dan 2. Kita akan baca sedikit dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Bilangan 19, Bamitbar 19, Ayat 1. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Adonai berfirman kepada Musa dan Harun, kemudian ayat 2. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Adonai dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercelah, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Yang akan saya bahas pada Parasat Hukat ini adalah tentang arti kata hukat itu sendiri. Apakah hukat? Hukat itu adalah sebuah dekret, sebuah keputusan, atau sebuah hukum. Sifatnya adalah irasional, tidak masuk akal. Sering kita bertanya, kalau kita mau melakukan perintah-perintah di dalam Torah, kadang kita bertanya lebih dahulu, mengapa perintahnya begini ya? Kok kayak begitu ya? Apa alasannya ya? Dan ada kalanya, perintah-perintah dari Torah itu tidak dapat dimengerti atau tidak ada alasan yang rasional. Dengan kata lain, irasional. Tidak masuk akal. Tapi karena hasim yang mengatakannya itu sendiri, cukup lakukan. Itu adalah hukat. Di dalam Torah, ada 613 mitzvot, yaitu perintah-perintah. Mitzvot adalah bentuk plural dari kata mitzvah. Mitzvah adalah perintah, sedangkan mitzvot adalah perintah-perintah. Ada 613 mitzvot, ada 613 perintah di dalam Torah. Dan dari 613 ini, dari mitzvot ini, ada tiga kelas kategori. Yaitu, yang pertama adalah Mishpatim. Mishpatim adalah bentuk plural, sedangkan bentuk singgularnya adalah Mishpat. Mishpat artinya adalah peraturan-peraturan. yang sifatnya masuk di akal. Saya ambil contoh, jangan membunuh, jangan berzinah, kemudian hormatilah ayah dan ibumu. Itu semua adalah perintah-perintah yang masuk di akal. Dan tidak perlu penjelasan lebih dalam lagi. Itu disebut sebagai Mishpatim. Kategori kedua dari Mishpat adalah Hukim. Hukim adalah bentuk plural dan bentuk singgularnya dari Hukim adalah Hukat. Hukim adalah perintah-perintah di dalam Torah yang tidak masuk di akal. Yang tidak dapat dicerna dengan akal pikiran kita yang tidak ada dasar alasannya. salah satu contoh Hukat adalah perintah tentang mencari lembu merah yang akan dikorbankan dan yang akan mentahirkan bangsa Israel. Yang tidak masuk di akal, yang irasional dari perintah ini adalah kenapa musti lembu warna merah? Kenapa tidak lembu warna yang lainnya? Kenapa musti warna merah? Kadang ini tidak masuk di akal dan nanti di video selanjutnya saya akan coba bagikan sedikit kenapa merah. Dan karena tidak masuk di akal maka perintah ini masuk dalam kategori Hukat. Itu sebabnya nama parasa ini disebut sebagai parasa Hukat. Itu kategori kedua dari misfot. Yang pertama tadi adalah mispatim kedua adalah Hukim dan yang ketiga adalah Eidot bentuk plural dan bentuk singgular dari kata Eidot adalah Eidah yaitu kesaksian-kesaksian. Sifatnya dari perintah-perintah ini adalah memberikan kesaksian. Misalnya perintah untuk memakai sit-sit kemudian perintah untuk memasang mezuzah di pintu kemudian perintah untuk memakai talit itu semua adalah untuk memberikan kesaksian. Jadi saya ulang lagi Torah terdiri dari 613 mitzvot mitzvot terdiri dari tiga kategori. Yang pertama adalah mispatim yaitu peraturan-peraturan sifatnya adalah masuk di akal rasional kemudian kategori kedua adalah hukim hukim adalah dekrit keputusan atau hukum sifatnya tidak masuk di akal irasional dan yang ketiga adalah Eidot bentuk singular-nya adalah Eidah yaitu kesaksian. Itulah sharing sedikit tentang para sahukat dan kalau kaferim ada yang tertarik untuk bergabung belajar bersama para rabi mesyanik yahudi di sifat sufuh jangan ragu-ragu langsung saja masuk ke website-nya yaitu www.sufuhu.tv dan dapat dibuka dan dibaca semua penjelasan detailnya tentang Yesifat Sufu di website tersebut semoga pembelajaran para sahukat ini dapat lebih mendekatkan jiwa kita neshamah kita kepada Hashem dan bisa mengenal figur Masyakh yaitu Mesias lebih dekat lagi Masyakh Yesua Baruhu di dalam nama Mesias Yesua terpujilah dia Leitraut Hashem berkati Terima selamat menikmati